Intro Ngobras, ngobrol santai Halo guys, kali ini aku mau sharing-sharing lagi sama kalian tentang ngobras, ngobrol santai Nah, kali ini aku pilih topik ngobras yaitu 7 vlogger for improve your English skill jadi aku punya 7 rekomendasi vlogger buat kalian yang mau improve bahasa Inggrisnya jadi disini aku mau ngasih tau, mau sharing ke kalian vlogger siapa aja sih yang bisa ngebantu untuk improve English skill kalian nah disini juga salah satu vlogger-vlogger favorit aku untuk aku belajar bahasa Inggris gitu dan disini aku juga masih belajar I'm trying to English, I'm trying to speak English as well same like you jadi kita sama-sama belajar disini dan aku cuma mau kasih beberapa rekomendasi semoga rekomendasi ini bermanfaat dan disini aku udah tulis ya teman-teman 7 vlogger yang bisa membuat Inggris skill kamu itu naik nah disini aku pilih oke, dan disini aku udah tulis 7 rekomendasi vlogger yang pertama aku pilih ini karena di dalamnya gak hanya ngajarin tentang Inggris enggak, tapi disitu orangnya berbahasa Inggris jadi kita bisa latihan dari situ kemudian konten-kontennya isinya adalah motivation dan kemudian tentang keseharian yang bisa ngerubah hidup kita gimana secara produktif time dan lain-lain nah yang pertama ya teman-teman ada Lingua Marina ini salah satu vlogger favorit aku dia juga punya apa namanya private class tentang website tentang Inggris cara belajar bahasa Inggris dia itu salah satu orang dari Rusia tetapi pinter banget bahasa Inggrisnya dan dia kalau gak salah sekarang tinggal di US atau gak New York lupa aku nanti akan aku tayangkan cuplikannya disini ya here look here this is what you need to start a company you need to incorporate you need to start a bank account et cetera, et cetera so these are the words that can replace okay when you're introducing something else in your conversation we went through five most common usage examples of the word okay and we learned how to replace them as always guys if you want to continue learning English with me please subscribe to this channel please download my workbook English language workbook 180 pages of useful content for English learners including table sentences grammar exercises cards that you can cut out and use to memorize words different listening exercises nah oke nah yang kedua ada Naila Farhana nah Naila ini salah satu vlogger pelajar juga dari Indonesia yang kuliahnya yang sekolahnya di luar negeri jadi dia itu memang di dalam videonya bagus banget sih kadang menggunakan Indo kadang English dan juga ada subtitlenya jadi komplit banget disitu kita bisa belajar si kontennya Naila Farhana ini tentang how to speak English how to improve English bagaimana cara berbahasa English gitu dan banyak sekali motivasinya juga dia mengunggah kesehariannya sehingga kalian bisa nih dapat apa namanya ya motivasi dapat skill tambahan dari dia dan tips-tipsnya banyak banget untuk belajar bahasa Inggris nah kemudian nanti videonya kalian bisa lihat ya disini cuplikannya aku ini sebenernya bukan guru bahasa Inggris dan I don't feel less comfortable kalau misalnya orang bilang ke aku oh guru bahasa Inggris gue tuh karena sejujurnya aku ini belum pernah dan gak akan mau secara formal menjadi guru mengajar bahasa Inggris I was never trained to be an English teacher I was never certified and I don't intend to be jadi alasan kenapa aku mulai bikin tutorial bahasa Inggris dan YouTube itu karena salah satu video aku yang tentang aksen itu it went viral terus banyak orang yang ke YouTube aku buat belajar bahasa Inggris jadi aku kayak oh orang ke YouTube gue buat belajar bahasa Inggris yaudahlah let me let me do more English tutorials and all that tapi sejujurnya yang ketiga ada Rene Amberg nah Rene Amberg ini juga salah satu vlogger dari New York yang bagus banget karena videonya juga ada subtitle-nya kalian bisa aktifkan subtitle-nya atau kalau di YouTube namanya Sisi ya Sisi nanti akan aku sekinis itu tak taruh disini ya gitu jadi itu juga bagus banget karena vlogger-vlogger itu gak hanya vlogger biasa atau vlogger cuma celotehan gak jelas enggak ya tapi mereka banyak sekali ilmu yang bisa kita dapet dari mereka salah satunya about English how to speak English how to pronunciation vocabulary and ETC many things of day hey guys what's up my name is Rene if you're new welcome to my channel if you are today's video as the title states is gonna be a good old-fashioned old-school unsponsored morning routine video I love morning routine videos they're just so aesthetically pleasing they just like hit my soul it's such a cozy motivational inspirational like vibe all wrapped into one I love filming them for you guys I haven't filmed one in a hot minute so I hope you guys enjoy it everything that's in the video will be linked in the description box if you guys want to shop the video and without further ado let's go ahead and jump on into it nah kemudian yang ketiga ada Sarah Johnson maaf ya kalau penyebutannya salah Sarah Johnson ini orang Indonesia orang luar negeri yang lama tinggal di Indonesia kemudian sekarang dia udah tinggal lagi di luar negeri jadi sama dia juga pinter bahasa Indonesia Englishnya oke berbagi banyak tips about speak English dan kesehariannya dia dia vloggin jadi kalian bisa nih ambil vocabulary how to pronunciation jadi kalian kalau liat vlogger itu kita bisa nambah vocabulary kita bisa nambah pronunciationnya itu jadi bagus hei Gimira Squad apa kabar sekarang sudah tahun 2021 tapi masih ada banyak peraturan dan saran tentang covid-19 jadi mungkin kalian masih meluangkan banyak waktu di rumah jadi gimana sih tingkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian saat kalian di rumah saja nonton terus video ini untuk tahu jawabannya solusi pertama itu dengan dengar lagu-lagu bahasa Inggris ini membantu dengan belajar kosa kata baru dan juga menjadi terbiasa dengan logat native speaker jika itu yang kalian inginkan selain dengar kemudian yang keempat ada Yasmin Amin nah aku suka banget sama Yasmin Amin karena dia kalau nge-vlog itu bagus lancar karena dia emang bahasanya Inggris ya dan cantik gitu jadi aku suka dan di dalam vlognya itu juga memotivasi teman-teman gak hanya apa ya gak hanya celotehan tapi ada motivasinya gitu jadi kebanyakan vlogger yang aku pilih aku listkan aku listkan disini tuh kebanyakan ada vlogger yang kasih motivation vloggernya itu bermotivasi sama cara bahasa Inggris jadi aku just added a class And apparently it is happening right now, so I have to go This is one of the students at Harvard University, so she likes to vlog about Harvard and how the life of school, the motivation to work on the job, and how to get productive time She also made a video about English, there is a subtitle, so it can help you to learn English Of course And then also sunscreen, Hiram, if you're watching, I listen to you, don't worry And then while I get started on my makeup, I always listen to some form of like podcast, audiobook, or affirmations And today I'm listening to Obsessed, which is an audiobook on branding, which is really cool And I'm listening to it on Audible Audible has a new membership plan, which is just $4.95 for a month for the first six months So it's basically the price of a coffee And then with their newest membership plan, Audible Plus, you get access to their full plus catalog Which has Audible Originals, audiobooks, and even podcasts So it's really great because I can use it to listen to podcasts, like productivity podcasts And then I also listen to audiobooks, mostly like non-fiction or self-help books I find that first thing in the morning, I really want to feel inspired and feel motivated to start my day And so right now I'm listening to Obsessed, which is this book Dan kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ini cowok ya temen-temen Max Ray Smith, Meg Sanger Nah Meg Sanger ini videonya sama vlog, tapi di dalamnya lebih banyak kayak kasih tips, motivasi Tentang gimana cara mengatur manajemen waktu, tentang cara mengembangkan potensi diri, gitu Vlog kesehariannya tapi bermanfaat I've always wondered what it would be like to live in another country You know, spend time learning the language, understanding the culture, and most importantly, just try to fit in And well unfortunately, I haven't done any of those Just kidding, but here's what my experience has been like being an American living in France Enjoy! When you first arrive in another country, you automatically know you'll fit in Everything is a little bit off and just different from what you're used to Jadi itu temen-temen, tujuh rekombination for English Jadi untuk mengasah keterampilan kamu tentang English Gitu Kenapa sih aku bikin video ini? Because I wanna share with you about how to learn English How we can improve English autodidact gitu Jadi gimana cara improve English autodidact ya salah satunya tips dari aku Meskipun aku juga disini belum lancar temen-temen I'm trying to learn English and speak English as well Gitu jadi more confident Ya gitu Nah so intinya kita tuh harus percaya diri mau belajar dan berusaha sih Berusaha hati yang tinggi Buat temen-temen yang di luaran sana yang belum bisa bahasa English mau bahasa English Gitu jadi kita harus ambil waktu untuk belajar Jangan cuma malas-malasan dan ngebayangin ah aku pengen bahasa Inggris Tapi aku gak mau belajar pengen bahasa Inggris instant I know everything is a process Ya semuanya tuh butuh proses temen-temen Like me Sometime I'm learn I'm learn English with my friend from another country I have a friend from Australia and Turkey Sometime we chatting with English We call with video call with English It can improve your skill like that Sama temen-temen aku juga kan kebetulan ada temen dari Australia sama Turki Nah kita belajar Bukan kita ya Aku yang belajar dari mereka tentang Inggris Tapi mereka juga suka kok sama bahasa Indonesia Jadi kita kayak simbiosis mutualisme gitu Meskipun online cuma ketemu online gak apa-apa ya Yang penting kita mau usaha daripada cuma diem aja gak usaha gitu ya temen-temen Nah itu aja temen-temen 7 rekomendasi vlogger with English Dengan menggunakan bahasa Inggris Dan akan membantu kalian untuk improve your English skill Nah tips dari aku Semuanya bisa kita lakukan kalau kita mau istikoma Atau mau apa namanya Konsisten Nah bahasa Indonesianya konsisten Jadi kita harus konsisten Punya target dan punya niat for learning English as well So I hope you enjoy and you like this video My video And don't forget to subscribe ya temen-temen Thank you banget Buat temen-temen yang udah subscribe Alhamdulillah Aku udah dapet seribu subscriber pertama aku Next akan aku kasih Share Aku mau share ke kalian Cerita seribu subscriber aku Nah gitu ya temen-temen Jadi jangan lupa Yang penting kita tetap semangat See you in another video Thanks for watching Don't forget to like, comment, and subscribe Bye bye